hey bro, hello whats up guys, welcome back with me di channel double xv and double v so ya disini biasa gue mau nge-rading sentai, eh bukan riding sentai cuy kontennya sekarang beda, yang ditunggu-tunggu banyak yang nanyain tentang bang ajarin dong caranya naik motor kopling, ajarin dong caranya oke gue mau ajarin cara daring dalam jaringan, bukan offline kalo offline kita samperin satu-satu, kalo misalkan ini daring guys dan lu pasti bisa abis nonton video ini ini cukup port it, gue ajarin, gue ajarin dari awal sampe full ini bawa CSD juga bisa cuy dan gue disini belajar motor sebelumnya motor kopling itu dari SD, emang bader banget gue dari SD, belum bisa juga gue vakum dan gue belajar di sekitaran SMP ya abis itu gue SMA, SMA udah boleh dilepas bawa motor kopling kayak gini karena SMP udah punya basicnya dan gue masih belum punya feeling dan Alhamdulillah gue SMA kelas 1 itu masih ragu-ragu untuk kayak ngebut atau gue cornering atau dan lain-lainnya dan SMA kelas 2 udah bisa lah, udah lumayan cukup ada nyali dan disini gue mau ngajarin kalian gimana sih caranya naik motor kopling oke, sebelumnya kita ke materi dulu ya, nanti praktek kok kalo kalian belum bisa materi, wah jangan lu mendingan materi dulu nih kalian harus belajarin, pertama-pertama, kalian jangan tegang cuy harus bisa-bisa santai dan gampang ya kalo misalkan kalian udah bisa motor gigi dan motor metik kalian udah enak loh naik motor kopling, udah tinggal selonong bayi gitu kalian kalo misalkan udah bisa naik motor kopling, eh motor gigi, apa sih motor kopling, motor kopling orang mau belajar motor kopling, motor gigi dan motor metik kalian bisa kok udah gampang leh dan kalo nggak bisa juga, yang penting kalian bisa naik sepeda aja kalian bisa kok naik sepeda gak tuh dan disini gue kemarin udah nge-record tapi gue gagal ya karena terlalu negak kayak kalo nggak salah dan materi kedua, kalian jangan terlalu mainin kopling kenapa? karena kopling kalian bisa habis ya kalian kalo sulutan, kalian nggak apa-apa kalian nggak, apa namanya, mudah gitu untuk beli ampas kopling ya itu nggak apa-apa deh tapi kalo misalkan kalian untuk ngawet-ngawet, jangan mainin kopling tapi kalo kebanyakan main kopling, ntar bau kopling, hangit gitu kalian jangan main kopling, dan kalo misalkan gini nih kalian lagi bawa motor nih caranya nih mau belok tuh, jangan dipencet kopling dulu kecuali kalian mau ganti gigi itu baru pencet kopling, oke dan gini ya guys materi ketiga kalian kalo misalkan gigi itu motor kopling itu, gigi pertama itu kebawah gigi kedua keatas sampai gigi 6 kebetulan motor gue itu sampai gigi 6 dan ya gigi 6 itu keatas sih sampai gigi 6 itu keatas dan mau turunin gigi itu kebawah dan gigi satu itu ya paling bawah paling mentok dan netral itu, kalo netral itu giginya berada di antara gigi 1 dan gigi 2 jadi itu pertengahan, itu baru netral sorry gue kaku banget ini gue, apa ya, bergadang gitu dan ini pagi-pagi sekitaran jam 7 gila gak tuh, gokil gitu guys, yang penting jangan terlalu banyakin mainin kopling karena kopling kalian bakalan habis guys main awet-awet aja lah, chill gitu loh kecuali kalo kalian suka wheelie gitu-gitu kan orangnya gampang gitu beli kopling ya kopling lumayan loh, kemarin gue beli ampas kopling aja 400 ribu rumah kopling aja sejuta loh bayangin loh, bayangin susah kan kalian bayanginnya oke, inget ya gigi satu kebawah gigi dua sampai gigi enam itu keatas dan netral itu di pertengahan antara gigi satu dan gigi dua inget lagi, netral itu di pertengahan antara gigi satu dan gigi dua dan kalian kalo misalkan mau ngeram atau mau, dia ngeram nih dia ngeram, lu jangan pencet kopling baru ngeram itu jangan, itu gak asik feelnya kurang dapet dan kayak, terus jangan kayak gitu cuy kalian mendingan pas mau berhenti kalian gini aja udah ngeram kayak naik motor gigi aja kayak biasanya enggak kok gak mati kecuali kalo kalian berhenti baru itu mati atau enggak kalo itu kalian di bawah kecepatan 3000 RPM ya iya bener RPM di bawah 3000 RPM itu bakal mati sih sesuai lah kalo feel kalian kalo misalkan kalian gas nih gak dapet abis misalkan macet misalkan macet gita lah, kayak bunyi derr atau gas itu gaudap, gak jalap itu mendingan kalian mencet kopling, kayak gini tapi kalo misalkan dapet, gak usah mencet kopling tuh kayak gue ntar turunin gigi kalau misalkan bunyi kayak gitu, baru nah, kayak gini, turunin gigi tuh gimana sih, gue gak tau nih maksudnya apa nih pokoknya kalo gasnya mau ngeram kalian turunin gigi tapi mencet kopling inget kalo mau ganti gigi itu harus mencet kopling Harus tekan kopling Kalau misalnya kalian gak tekan kopling Ya apa salam Kecuali kalau motor kalian ada quick shift nya Itu baru pencet kopling Dan gue saranin Lo kalau belajar motor itu Motor kopling itu dari 150 cc Jangan langsung ke 2,5 atas Kenapa tenaganya gede bos Asli tenaganya gede bos Dan coba kita ke tempat buat prakteknya ya Daripada bahasa basi Oke Oke guys Gue ingetin lagi ya guys Kalau misalkan lo mau ganti gigi Mau gigi satu kayak Mau ke bawah kayak Mau ke atas Itu harus pencet kopling Dan kalau misalkan tekanannya kurang Itu mendingan lo turunin gigi Sambil pencet kopling Baru lo gas Ingat Dan langsung aja kita dapat praktek Oke Disini aja ya Oke Bentar Kita matiin dulu mesinnya Kita dari awal nih Ceritanya nih Anjay dari awal Kita nyalain dulu mesinnya guys Dan jalan langsung dimulai Tunggu ininya selesai dulu Loadingnya asik Loading gak tuh Dan abis itu Disini kan ada switch off On off Dan kita langsung ke on Itu buat On off lah Dan kita nyalain Kalau misalkan Koplingnya Dalam gigi ke satu itu Koplingnya dipencet Tapi kemudian dinetralin dulu Sambil pencet kopling Abis itu kita nyalain Dan kita pencet kopling Pelan-pelan Dan Gue pake mode rise Gue abis itu pernah diajarin Pas waktu Kayak sentul gitu Kalau rem itu di Jari manis Sama jari tengah Sebelah kanan nih Rem Dua ini biar safety Dan kalau misalkan kopling itu Jari tiga Pelunjuk Tengah Manis Kita pencet Oke Ingat ya Biar itu gak pegel juga Biar lo gak pegel Bagi pemula Abis itu langsung kita Pencet ke G1 Itu tekan ke bawah Dan Lo lepas kopling pelan-pelan Sambil Oke Itu mati Lo lepas kopling pelan-pelan Sambil dibantu gas 3000 RPM Itu Dibantu gas Lo gini aja nih Gini aja Oke Kita muter balik Gienak ya suasananya Pokoknya sambil dibantu gas Gini aja Lo gini nih Lo gini Sambil dibantu gas Lo gini aja Nanti mau ke G2 Lo pencet kopling Baru lo sambil gas Sambil gas gini Baru lo lepas Lo lepas aja udah Tapi lo sambil ngegas Sambil gas Sekiranya udah kayak ngeden Sekiranya udah kayak ngeden Lo pencet kopling lagi Tapi ingetin Gasnya lo lepas dulu Lo lepas maksudnya Lo kendorin Baru lo naikin ke G2 Baru lo gas Pencet kopling Ingat Naikin gigi Pencet kopling Pokoknya kayak gitu loh Oke Kita Puji coba lagi nih ya Kita minggir dulu Disini aja Oke Disini Ini udah neutral Oke Bentar Ingat Gigi 1 itu Pertama Kita pencet kopling Kalau misalnya Masuknya gigi Ke gigi 1 Abis kita ke gigi 1 Kita Lepas kopling Pelan-pelan Sambil kita gas Bentar Ada sepeda motor Lepas kopling Sambil kita gas Jangan langsung lepas ya Lepas pelan-pelan loh Ingat loh Gas Kiranya udah ngeden Baru kita naikin gigi Pencet kopling Baru naikin gigi Ingat Baru lepas aja koplingnya Mau ganti gigi lagi Pencet kopling Naikin gigi Gas Dan ingat Kalau mau naikin gigi Pencet kopling ya guys Dan ingat lagi Kalau lu misalkan Mau naikin gigi Gasnya Lu ulur Maksudnya lu ulur Lu lepas Bukannya lu lepas gini Tapi lu Apa namanya Lu kendorin Gasnya Gimana sih Gasnya lu kendorin Dan gue mau kasih peringatan Kalau lu Buah motor kopling Jangan kebanyakan Ke redline Redline itu kayak gini nih Garis-garis merah Kenapa Mesin lu lontok bos Mesin lu gak awet Pakainya normal aja Gitu Gini Ntar kalau lu udah belajar Kayak gini Nanti Lu ulang-ulangin aja Yang kata-kata gue Lu ulang-ulangin Nanti kalau lu udah ulang-ulangin Bakalan terbiasa Feel bakalan nyampe sendiri Ya Seminggu deh Bakalan lu udah bisa santai Udah Ya sebulan Kalau misalkan lu udah bisa Ngebut-ngebutan Nyalip-nyalipan Filtering gitu Filter-filter Mau gimana gitu Dan Ya gitu Oke Kita bawa nih Udah pokoknya gitu aja sih Tutorial dari gue Pokoknya bawa motor santai Jangan panik Yang penting lu Intinya lu Kalau bisa Bisa bawa sepeda Bisa bawa motor deh Dan kalau lebih mudahnya Lu bisa bawa motor Gigi amametic Lu bisa bawa motor kopling Pokoknya gitu deh Kalau misalkan filter Lu agak miringin ke kanan Dan lu agak gini Filter ke kiri Bukan filter Cornering Asaf lahjim Filter-filter itu Kalau mau nyalip-nyalip Filtering namanya Pokoknya gitu deh Bahasa-bahasanya Bahasa-bahasa gaul gitu Bahasa-bahasa gaul Motovlog Gue juga tahunya Dari yang pas itu Keseringan Nonton Motovlogger Oke guys Mungkin tutorialnya Sampai segini aja Video dari gua Tutorialnya kayak gini aja Udah ga ada lagi Pokoknya Ingetin Materinya yang tadi Gue kasih tau Ingetin materinya Lu ulang-ulang dulu Materinya Kalau materinya lu udah paham Baru tadi Prakteknya Lu ulang-ulangin Prakteknya lu Udah paham baru Lu praktekin Lu gitu aja pokoknya Ingat Lepas kopling Sambil buka gas Pelan-pelan Pokoknya ingat aja Lepas kopling Pelan-pelan Sambil buka gas Pelan-pelan Jangan langsung loh Lu apalagi naik motor 2,5 ke atas gitu loh Lu langsung buka gas Dibarengin kopling Udah Wheelie Bukanya wheelie lagi Mental Pokoknya gitu Dan lu kalo udah Bisa ngebut kayak gini nih Lepas gas Baru Pencet kopling Ter-rem Rem aja Gak usah pencet kopling nih Terus kiranya Wah Turunin gigi Baru gas lagi Agak ngeden Turunin gigi lagi Gas lagi Kayak gitu Gini lagi Enak loh Oke guys Mungkin sampai segitu aja Video dari gue Don't forget to like Comment, share And subscribe Gue Muhammad Rehan See you and peace Nih Why subscribe Gue udah bela-belain nih Pagi-pagi Bikin tutorial Banyaknya request Gue udah ngulang 2 kali Oke Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax